Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah wa mawwalah amma ba'li Sohabat da'wah rahimakumullah Banyak terjadi atau sudah sering kita dengar Sudah sering kita lihat di blog berita Atau bahkan kita sendiri menyaksikan dengan mata kepala Selebriti maupun orang yang kita kenal Yang tadinya memeluk agama Islam Kemudian ia keluar dari agamanya tersebut Memutus jalan menuju jannahnya Dan dengan sengaja menjeluskan diri menuju berlaka Ia rela menyembah apa yang kekasihnya sembah Demi ketika janji pernikahan Demi ketanaran publik Ia rela beriman kepada selain Allah Ia rela keluar dari agama Allah Agar mendapatkan apa yang ia mau Nasakan sensasi gelimbang harta yang bersifat panah Padahal orang yang keluar dari agama Islam atau murtad ini Tidak akan pernah diterima tobatnya Tidak akan diampuni ampunannya Selagi ia masih mempertahankan kekafirannya Baik ia keluar dari agama Islam Kemudian tidak menyebah apapun Atau kemudian Ia menuhankan sesuatu selain Allah Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan seseorang yang mempersekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain syirik Kepada orang yang ia terhindari Quran Surat An-Nisa ayat 116 Dan diantara macam murkat Yang diterangkan di dalam kitab Sulamut Taufik Ada tiga macam Yang pertama adalah Ya'atiqodatun atau keyakinan Contohnya seperti ragu kepada Allah Ragu kepada para malaikat Ragu kepada para utusannya Ragu kepada hari akhir Ragu terhadap adanya surga dan neraka Bahkan ragu terhadap adanya pahala serta siksaan Yang kedua adalah Akwalun atau perbuatan Contohnya seperti ikut masuk Kedalam tempat peribadahan orang kafir Bahkan ikut bersujud kepada sesuatu selain Allah Yang ketiga adalah Akwalun atau perkataan Contohnya seperti Mencaci nabi Memaki ulama Berkata bukan muslim dengan sengaja Bahkan meremehkan syariat Allah Nahu'adhu billah Semoga Allah selalu meniliki Kita dari kekafiran Dan hal yang mendorong kepadanya Bahkan sohabat dakwah Orang yang keluar dari agama islam Atau murtad ini halal untuk dibunuh Hadis nabi Yang diruatkan oleh Asyafi'i dan Al-Bayhaqi Yang termaktub di dalam kitab Irsyadul Aibad Saifah lima baris keempat dari atas Bahwa Siapa yang merubah agamanya Maka penggalah lehernya Maka dari itu saudara semua Ayo kita kokohkan iman kita Ayo kita kuatkan keyakinan kita Agar kita selalu berada di dalam jalan yang lurus Menuju jannahnya Dan tidak terpengaruhi oleh ajakan-ajakan Untuk keluar dari agama Allah Lalu media sosial Mumpun real life Atau kehidupan nyata Semoga Allah selalu meneguhkan iman kita Dan memelihara kita Dari kekafiran Akhirun salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati